Dendam sejagat jilid 16. Angin tajam segera mi mancar ke empat penjuru, di antara desingan angin tajam, bayangan tubuh mereka segera saling berpisah. Seluruh tubuh nona berbaju putih itu terbawa ke tengah udara dan berjumpalitan beberapa kali lebih dulu sebelum melayang turun ke tanah, mukanya pucat pias, tampaknya luka dalayan yang dideritanya cukup parah. Sebaliknya perawakan tubuh si kakek berlengan iblis kuang yeu siang yang ceking dan kecil baga ikan layang-layang yang putus benang mencelat sejauh 3-4 kaki sambil muntah darah segar. Begitu mencapai tanah dengan tubuh sempoyongan buru-buru dia melarikan diri meninggalkan tempat itu. Dalam wakatu singkat, bayangan tubuhnya sudah lenyap dibalik kegelapan sana. Nona berbaju putih sendiri juga merasakan hawa darah di dalayan dadanya bergolak keras akibat dari serangan yang dilancarkan si kakek berlengan iblis kuang yeu siang, terpaksa diamin biarkan musuhnya melarikan diri dengan begitu saja. Setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya, dengan mengandalkan sisa hawa murni yang dimilikinya, dia segera mengatur napas untuk mengendalikan hawa darah yang sedang bergelora di dalayan dadanya sekarang. Kurang lebih seperminum teh kemudian, dia menarik napas panjang-panjang kemudian menghela napas sedih, gumamnya, malah em ini aku telah mengkhianati ibuku ming bunuhi sesama anggota perkumpulan. Pelanggaran semaca em ini merupakan suatu pelanggaran yang diancam dengan hukuman berat, sekalipun ibuku adalah ketuanya, tapi dengan kekejian sifatnya, tak mungkin dia mati. Bukankah sesuatu yang menakutkan tapi sebelum mati dia ingin sekali Mi ngetahui asal-usulnya yang sebenarnya, kalau tidak sampai mati pun dia tak akan mati dengan match meram. Tapi, dunia begini luas, dia tak lebih hanya seorang perempuan yang lemah, kemana dia harus mencari tahu akan hal tersebut. Teringat hal-hal yang Mi medihkan hatinya, tanpa terasa titik air matanya jatuh berlinang. Setelah termenung sebentar, pelan-pelan dia berjalan ke sisi tubuhku si Hong, kemudian Mi mbopongnya kembali serayu berguma em, sungguh kasehan pendekar muda ini, gara-gara cintanya yang buta, aku sampai salah Mi munuhnya, dosa sebesar ini entah bagaimana harus menebusnya? A-A-A-A-A-I, sekalipun aku harus mati, belum tentu hatiku bisa menjadi tenteram A-A-A-A-I, betapa pikunya aku. Entah siapa yang dia sebut sebagai Keng Cinsin itu tampaknya gadis itu sudah mati, jika dia masih hidup, aku harus menceritakan kisah terbunuhnya pemuda itu. Kepadanya, kemudian aku akan menyerahkan diri kepadanya agar dijatuhi hukuman mati gumamen gadis berbaju putih itu bernada amat sedih, akhirnya dengan hati yang murung dan penuh duka lalang, selangkah demi selangkah dia berlalu dari situ. Fajar telah mulai menyingsing di ufuk sebelah tiimur. Sambil mimbo pong tubuhku si Hong, dia berlarian melewati beberapa buah puncak bukit dan tibalah di sebuah puncak yang menjulang teinggi ke angkasa. Di atas puncak bukit itu terdapat sebuah tanah lapang yang ditumbuhi rumputan serta aneka bunga yang indah, suatu tempat yang sepi dan indah menawan hati. Di ujung tanah lapang sana merupakan jurang dengan awan yang menyelimutinya, benar-benar merupakan suatu tempat yang luar biasa. Sambil mimbo pong tubuhku si Hong, selangkah demi selangkah gadis berbaju putih itu berjalan menuju ke puncak bukit itu, duduk di atas tanah berumput dan mimandang awan di angkasa dengan termangu, titik-titik air mati jatuh bercucuran mimbasai titikku si Hong yang berada adalah emboponannya. Suatu halaan nafas sedih mendadak menyadarkan kembali nona berbaju putih itu dari lamunannya. Dengan cepat dia menundukkan kepalanya sambil mimperhatikan ku si Hong yang berada dalam botpongannya, tapi kemudian hampir saja dia menjerit kaget. Ternyata waktu itu ada sepasang metu yang jeli sedang mimandang wajahnya dengan termangu-mangu, orang itu tak lain adalah ku si Hong. Tak terlukiskan rasa terperan jat nona berbaju putih itu, mungkinkah ia mati dengan metu, tak merahem, maka sekarang dia berubah jadi setan untuk menggodanya. Ternyata sepasang metuku si Hong itu melotot besar bagaikan metu orang mati, biji matanya tidak bergoyang dan kelopak matanya tidak berkedip, hal ini nih buat gadis itu tak pernah menyangka kalau si anak muda itu telah hidup kembali. Setelah berhasil menenangkan hatinya dia bergumaem dengan sedih, apakah kau mati dengan metu, tak merahem? Aai, bila kau ingin hidup kembali untuk menangkap aku, hatiku pun merasa rela, bagaimana kalau sebentar lagi ku botong dirimu dan bersama-sama Mami lompat ke dalam em jurang mendadak. Ku si Hong menggerakkan biji matanya, lalu dengan wajah berseri-seri jeritnya kaget. Adik Sin, aku belum mati. Apakah kita sedang berada dalam neraka nona berbaju putih itu menjadi ketakutan setengah mati, sambil menjerit keras dia mendorong tubuh ku si Hong dan siap-siap untuk Mami lompat bangun. Tapi dengan suatu kecepatan luar biasa ku si Hong telah merangkuli pinggangnya kencang-kencang, kemudian dengan nada yang amat meserah dia berkata, Adik Sin, kali ini aku tak akan membiarkan kau pergi lagi mau bukan kau temani aku untuk selama-lamanya setelah pinggangnya kena dirangkul. Nona berbaju putih itu tak sanggup untuk bangkit kembali, apalagi sesudah mendengar perkataannya itu, ia semakin menyadari apa gerangan yang telah terjadi, kejut dan gembira dia segera berteriak, Kau, kau belum mati, ku si Hong segera tertawa. Adik Sin, aku tak akan mati seorang diri, bila kau hidup di dunia, aku tak akan pergi mati, aku selalu berada di sisimu. Tanda petik. Nona berbaju putih menjadi terharu sekali, mendadak dia menyandarkan kepalanya di atas dadaku si Hong yang lebar dan menangis terseduh-seduh, katanya. Kau, mau bukan mi maafkan diriku? Selama ini aku telah mi mukulmu, aku tidak bermaksud sungguhan, sekarang, kau boleh mi mukul aku sampai mati untuk melampiaskan kemangkelanmu itu, Aku bersedia mati di ujung telapak tanganmu, hingga sekarang ku si Hong masih menganggap Nona berbaju putih ini sebagai kengcin-sin dari istana hawanan Mokiongila M. Hei, maka setelah mendengar perkataan itu, dibelainya rambut gadis itu dengan penuh kasih sayang, ucapnya lembut, Adik Sin aku mencintai dirimu mi lebih cintaku padanya watku sendiri, sekalipun kau menghajar diriku, aku tak akan marah kepadamu, aku tahu kau tak bermaksud begitu, Adik Sin kesulitan apakah yang sedang kau hadapi? Maukah kau untuk mengatakannya kepadaku, Nona berbaju putih itu adalah seorang gadis yang masih pulos, suci bersih tanpa pikiran jahat, bukan saja wajahnya cantik, hatinya sangat baik. Saat itu dia tahu bahwa dia telah mencintai orang ini, sekalipun pemuda itu menganggapnya sebagai kengcin-sin, tapi dengan senang hati dia pun bersedia untuk berlagak seakan-akan dialah kengcin-sin, rahasia tersebut tak dibongkarnya untuk sementara waktu. Hal ini justru merupakan penyakit dari kaum wanita, dia tahu kalau ku si hang sangat mencintai kengcin-sin, bila dia mengakui kalau dirinya bukan kengcin-sin, maka ia akan segera kehilangan si anak muda itu. Setiap kali seorang gadis sudah mencintai seorang lelaki, pikirannya akan menjadi kacau, matanya seakan-akan buta, justru karena hal-hal inilah maka seringkali kejadian itu membuat mereka melakukan banyak kesalahan yang berakibat menyesal di kemudian hari. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, nona berbaju putih itu berkata dengan sedih, Engkohong, aku tidak mempunyai rahasia apa-apa, aku hanya merasa malu dan menyesal kepadamu dengan sepenuh tenagaku si hang memeluk tubuhnya dan menempelkan badannya lekat-lekat dengan tubuh sendiri, Lalu ujarnya lembut, adik-sin, kau tak pernah melakukan kesalahan apa-apa kepadaku, Hanya akulah yang telah berhutang budi dan cinta kepadamu nona berbaju putih itu menjadi terkesiap setelah mendengar ucapan yang terakhir itu, Segera pikirnya, aku tak boleh membohonginya dengan kera begini, Sebab perbuatanku ini hanya akan menembah perderitaan dalam em hatiku saja. Aku harus berterus terang kepadanya berpikir se-MPAI di situ, dengan sesengkukan dia hanya berbisik, Engkohong, aku bukan keng cin-sin yang dulu, aku adalah, mendagakku si hang membalikan badannya dan menindis tubuh gadis itu dari atas, Lalu tukasnya, adik-sin, entah kau telah berubah menjadi apapun kini, aku tetap mencintaimu, Janganlah berkata begitu, mau bukan nona berbaju putih itu tahu kalau pemuda tersebut masih belum memahami maksud perkataannya, Dia ingin sekali menerangkan halal yang sesungguhnya, Tapi dua lembar bibirku si hang yang panas mimbar atau tahu-tahu sudah menyumbat bibirnya yang kecil mengil. Gadis itu benar-benar tak ingin disebabkan sepatah kata sehingga berakibat kehilangan pemuda yang dicintainya, Apalagi dalam keadaan seperti sekarang, dia lebih-lebih tak ingin berbicara lagi. Hatinya yang dingin bagaikan se-LJU, mendadak dibikin melumer oleh cinta kasih ku si hang yang mimbara, Dalaem wakatu singkat, kobaran api asmara dalaem hatinya pun turut mimbara, ibaratnya bendungan yang jebol. Dengan penuh bernap supe muda itu menciuminya. Dengan kencang dia mi meluk tubuhnya, makin lama semakin kencang, Kini gadis itu mulai gemetar keras, sambil tersenyum ia mi mejamkan matanya dan merasakan kehangatan cinta yang mimbara itu. Tanpa terasa sepasang tangannya mulai mi lingkari tubuh ku si hang bagaikan seekor ular, Kemudian balas mi miluknya kencang-kencang. Pada detik itu juga api asmara kegadisannya turut tersalur keluar, bagaikan gelombang di tengah samudera, mengalir keluar tiada hentinya. Ku si hang segera mengendus bau harum khas dari seorang gadis, bau itu seperti bau bunga, Tapi bukan, kontan darahnya semakin mendidih, napsunya makin berkobar. Kedua orang itu segera saling berpelukan dan bergulingan di atas tanah lapang yang lembut. Dengan setengah mati merengek dia berbisik, Adik Sin, aku cinta padamu, kau berikanlah kepadaku sayang berikanlah kepadaku, Kemudian ku si hang pun berubah menjadi seorang yang kasar, Sepasang tangannya mulai meraba dan menggerayangi sekujur badan gadis itu tanpa aturan. Oleh cuman seng pemuda yang bernapsu itu, Nona berbaju putih itu turut terangsang juga api birahinya, Apalagi orang yang mi lakukan adalah pemuda yang dicintainya berapa lamakah dia sanggup mengendalikan diri. Tak bisa dihindari lagi akhirnya api napsu birahinya ikut mi marah bersamaan dengan tersentuhnya bagian-bagian getubuhnya oleh tangan kasar pemuda tersebut. Fajar telah menyingsing di ufuk sebelah timur, Matahari yang bersinar lembut dimancarkan sinarnya di seluruh jagad, Dan menyinari pula di atas tubuhnya yang cantik dan putih bersih dalam keadaan telanjang bulat. Sepasang payudaranya yang montok dan padat berisi bergerak naik turun mengikuti iraman apas, Sepasang matanya terpejam rapat dengan wajah tersipu-sipu. Dia telah pasrah, menyerahkan diri tanpa melawan, Dia membiarkan pemuda itu melampiaskan napsu birahinya di atas tubuhnya yang putih mungil dan indah itu. Kini ku si hang telah berubah menjadi binatang buas, Dia mulai bekerja keras. Tangannya yang kasar sudah puas menggerayangi seluruh tubuh nona itu, Napsu birahinya telah mencapai pada puncaknya, Dia tak tahan dia tak sanggup mengendalikan diri lagi. Maka tak bisa dihindari lagi suatu pertarungan pun segera berkobar. Dengusan napas mimburu berdetakmi mecahkan keheningan. Sepasang muda-mudi itu telah terjerungus dalem suatu hubungan suami-istri yang sebenarnya terlarang buat mereka. Tapi, kedua orang itu merasa seakan-akan sudah tercebur ke dalam samudera yang tak bertepian, Mereka merasa seakan-akan tubuhnya tidak berada di dalam dunia ini lagi. Napasku si hang mulai tersengal-sengal, seluruh badannya bergoncang keras tak beraturan. Titik-titik darah mi mercik mi basair rumputan dan hijau, Gadis itu harus mi nahan sakit, mi berikan kehormatan serta cinta kasihnya kepada pemuda itu. Badai sudah makin meredah akhirnya awan menghilang, Matahari pun bersinar kembali. Kini yang tersisa tinggal penderitaan, rasa menyesal dan rasa malu. Ku si hang menghembuskan napas panjang, dengan nada penuh kasih sayangnya berbisik. Adik sin, selamanya aku akan mencintaimu, biar langit akan emruk, biar ain sinyur samudera akan mengering dan batu akan milapuk. Cintaku kepadamu tak akan berubah untuk selamanya. Setelah merasakan suatu peristiwa yang belum pernah dialami sebelumnya, pelan-pelan nona berbaju putih itu pun dapat mengendalikan diri lagi. Sekarang dia baru mi mikirkan akibat dari perbuatan mereka itu, titik air mati segera jatuh berlinang mi basai pipinya, dengan sedih dia berkata, Engkohong, apakah kita sedang bermimpi? Adik sin, ini semua merupakan kenyataan bukan suatu impian, tak usah khawatir. Aku bukan seorang li laki yang tidak memegang janji Engkohong, aku telah membohongimu bisik nona itu sambil menangis terisak. Bilakah sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya apakah kau masih akan mencintaiku Adik sin, persoalan apakah yang kau maksudkan? Kau telah mim bohongi aku tentang apa? Kalau persoalan itu adalah suara persoalan yang menyedihkan, lebih baik tak usah kau katakan agar gadis itu jangan bersedih hatiku. Si Hang lebih suka tak mengetahui persoalan itu, cinta kasih semaca M ini pada hakikatnya merupakan suatu cinta kasih yang suci dan tulus. Nona berbaju putih itu pun dapat merasakan pula kasih sayangnya yang suci dan tulus, tapi dia mim benci kepada diri sendiri, dia mim benci dirinya bukanlah keng cin-sin tersebut. Berpikir demikian dia lantas berkata dengan pedih, Engkohong, dalam hati kecilku sebenarnya aku tak ingin mengatakannya keluar, tapi oleh karena aku tak dapat menahan diriku serta hal ini menyangkut hal-hal yang luar biasa, maka mau tak mau terpaksa aku harus mengatakannya juga, katakanlah dahulu, bila aku telah mengutarakan hal-hal yang sebenarnya, apakah kau masih tetap mencintai kuku si Hang tidak tahu apakah yang hendak diucapkan gadis itu. Tapi setelah mendengar perkataan tersebut dia lantas tahu bahwa persoalan ini pasti mim nyangkut masalah Mirka berdua. Tapi, bagaimanapun juga, dia masih tetap mencintai gadis tersebut. Yee, aa, dari mana dia bisa tahu kalau gadis yang telah direngut kehormatannya ini bukanlah keng cin-sin yang dicintai, Andai kata gadis itu tidak mengatakannya, selama hidup dia tak akan mengetahui hal sebenarnya. Tapi hal ini pun tak bisa salahkan kecerdasannya yang kurang tajam. Orang bilang, siapa yang terlibat, dia tak akan mengetahui jelas keadaan yang jelas. Selain hal itu, bila gadis itu bukan seorang yang dikenalnya, bagaimana mungkin dia akan menyerahkan kehormatannya dengan begitu saja kepadanya. Atas dasar beberapa hal inilah, ku si hang sama sekali tak bisa menduga kalau gadis itu bukanlah keng cin-sin. Dengan suara lembut ku si hang segera berkata, Adik sin, jangan khawatir, entah apapun yang terjadi, aku masih titik tetap mencintaimu. Nona berbaju putih itu merasakan hatinya bagaikan ditusuk dengan pisau tajam setelah berulang kali dipanggil dengan sebutan adik sin, tiba-tiba dia menubruk ke dalam empelukan ku si hang dan menangis terseduh-seduh. Melihat gadis itu melah nangis, ku si hang menjadi sangat gugup, buru-buru serunya, Adik sin, mengapa kau? Katakanlah, aku toh sudah berjanji tak akan meninggalkan dirimu. Nona berbaju putih itu segera menghentikan isak tangisnya, Kemudian dengan wajah bersungguh-sungguh tanyanya, Adik sin yang kau sebut itu apakah sangat mirip dengan diriku bagaikan disambar guntur di tengah hari bolong? Ku si hang menjadi terperanjat setelah mendengar perkataan itu, Jeritnya dengan perasaan kaget, Apa? Kau bilang apa dengan wajah bersungguh-sungguh dan keberanian yang paling besar? Nona berbaju putih itu berkata, Aku maksudkan apakah keng cinsin dari istana hawanan Mokiongila M.H berwajah mirip sekali dengan aku Setiap patah kata itu diucapkan amat jelas, Kontan saja ku si hang merasakan hatinya bagaikan ditusuk-tusuk dengan anak kapanah tajam. Setelah termangu-mangu beberapa saat, Dia baru berseru, Jadi kau bukan keng cinsin dari istana hawanan Mokiongila M.H Nona berbaju putih itu tahu bahwa suatu peristiwa yang tragis akan segera menimpa dirinya, Tapi dia masih tetap menahan rasa sedih dala M hatinya sambil berkata lagi dengan lembut, Bukan, aku bukan keng cinsin yang kau maksudkan. Ku si hang segera merasakan hatinya hancur lebur, Sekarang dia baru mengerti mengapa dia dihajar olehnya semala M. Oh oh oh, betapa bodohnya aku, dan sekarang. Buru-buru ku si hang melompat bangun, kemudian bentaknya keras-keras. Si siapakah kau nada suaranya kasar, penuh amarah, tidak berperasaan dan amat menyakitkan hati. Bagaimanapun kerasnya hati Nona berbaju putih itu, Tapi sekarang dia telah persembahkan kehormatannya kepada pemuda ini, Tapi sebaliknya pemuda tersebut bukannya menghibur dia, Sebaliknya malah Mim bentak dengan suara yang keras dan penuh kegusaran. Bagaimana mungkin hal itu tidak Mim buat hatinya menjadi pedih dan sedih sekali. Apalagi dia pun seorang gadis lemah yang tiada nama keluarga lagi, Kukulan batin itu benar-benar dirasakan amat berat olehnya. Titik-titik ain sinyur mati segera jatuh berlinang Mim basai pipinya, Dia segera menangis terseduh-seduh. Pada dasarnya Nona berbaju putih itu ngimang seorang gadis yang cantik jelita, Apalagi setelah menangis, dia nampaknya begitu menarik, Cantik dan Mim buat orang mudah berubah hati. Bagaimana kerasnya hatiku si hang, Akhirnya timbul juga perasaan aibah dan kasihan di dalam hatinya. Apalagi setelah perasaannya kembali, Dengan otak yang dingin dia lantas berpikir, Kini aku telah melakukan suatu kesalahan besar, Suatu kesalahan yang tak bisa diperbaiki lagi dengan tenaga manusia, Dia telah mim persembahlan kesucian tubuhnya kepadaku, Aku tak boleh bersikap tak berperikeh manusiaan seperti ini, Apalagi wajahnya. Begitu mirip dengan keng cinsin, A-a-a-ai kesemuanya ini adalah gara-garaku sendiri, Berpikir demikian, Dia lantas berjongkok dan menyekai rematanya dengan ujung baju, Kemudian ujarnya lembut, Adiku, kita sudah nih lakukan suatu kesalahan besar, Akulah yang telah mencelakai dirimu, Siapakah namamu? Bersedia kau mim beritahukan kepada ku akan asal usulmu, Kesedihan yang menggelar dala em hati gadis berbaju putih itu makin menjadi setelah mendengar perkataan dari ku si hang itu, Dia segera menubruk ke dala em pelukan ku si hang dan menangis terisak, Ku si hang sendiri pun turut merasakan kesedihan yang mendala em, Ia membiarkan gadis itu menangis sepuasnya, Lalu sambil mim meluk pinggangnya yang remting ia berbisik, Adiku, kau tak usah khawatir, ku si hang bukanlah seorang lelaki yang tak bertanggung jawab, Sejak ku dengar petikan harpamu semala em, Aku sudah tahu kalau kau mim punya persoalan yang mim medihkan hatimu, Bersediakah kau untuk menceritakan kesulitanmu itu kepada ku? Nona berbaju putih itu segera menghentikan isak tangisnya, Lalu menjawab, Engkohong, aku bernama Ji Im, adik Im, kau si apa? Siapakah empek dan bibiku si hang tahu kalau ilmu silatnya sangat lihai, Itu berarti kedua orang tuanya adalah jago persilatan yang ternama dalam dunia persilatan, Itulah sebabnya dia baru mengajukan pertanyaan tersebut. Tapi, mimpi pun dia tak menyangka kalau gadis ini tak lain adalah putri gurunya Bun Ji Koansu, Yaitu putri dari musuh besarnya juga, Sebaliknya gadis itu pun tak menyangka kalau orang iwak berada. Di hadapannya sekaranglah salah mengungkapkan asal-usulnya. Satunya, Orang Yang Bisa Orang Bab mendengar perkataan itu, Dengan wajah yang amat sedih Ji Im menjawab, Engkohong, aku tidak bernama Marga, Karena aku tidak mimpunyai ayah Ternyata Ji Im yang menyaksikan perbuatan cabul ibunya, Dia lantas mengira kalau dirinya adalah hasil hubungan gelap antara ibunya dengan beberapa orang lelaki yang tak dikenal olehnya, Sebab itulah dia yang sebenarnya mengikuti nama Marga ibunya Si Cheng, Sekarang malah malu untuk mimakainya lagi Kusihang yang mendengar perkataan itu segera merasakan hatinya bergetar keras Dengan cepat pikirnya Gadis ini benar-benar patut dikasihani Kalau tidak punya ayah, lantas siapa yang melahirkan dia? Siapa pula ibunya berpikir se-MPAI di situ? Dia lantas bertanya lagi Adik Im, lantas siapakah ibumu? Apakah dia tak pernah mim beritahukan kepadamu siapakah ayahmu? Ibuku adalah manusia paling jahat dan paling keja em di dunia ini Sejak kecil dia telah milantarkan diriku Dia hanya tahu Sebenarnya dia hendak mimbeberkan perbuatan ibunya yang cabul, jalang, kejam dan tak tahu malu Tapi bagaimana mungkin perkataan semaca em itu bisa diutarakan keluar? Kusihang menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya Kemudian dia berpikir kembali Heran, mengapa asal-usulnya bisa begitu aneh? Tak punya ayah, juga mimbenci ibu sendiri? Aaaaai, nasibnya benar-benar amat tragis Pada dasarnya Kusihang adalah seorang yang amat berperasaan Secara lamat-lamat dia sudah tahu kalau gadis ini adalah seorang gadis yang hidup sebatang kera Segera timbulah perasaan simpatik dalam em hati kecilnya Dia berjanjakan baik-baik menghadapinya di kemudian hari Agar luka dalam em hati kecilnya dapat disembuhkan kembali Berpikir sempai di situ, kembali dia berkata dengan suara lembut Adik Im, kau sudah pasti mimpunyai ayah Di kemudian hari kau pasti akan mengetahuinya Beritahulah kepadaku, siapakah ibumu engkohong? Aku tak punya ayah, aku pasti tak mimpunyainya Dia jawab Ji Im dengan tegas, aku minta janganlah kau tanyakan apa sebabnya Mau bukan setelah berhenti sejenak Dia melanjutkan, sedang ibuku adalah orang yang hendak mimpunuhmu Dia adalah ketua perkumpulan Bansia Kau Cheng Lan Hiang Kusihang menjadi terperanjat sekali Sesudah mendengar nama itu segera jeritnya Apa? Kau-kau adalah putrinya Bansia Kau Cuceng Lan Hiang Jin mengerti Kusihang menjadi marah dan benci setelah mendengar Kalau dia adalah putrinya Bansia Kau Cuceng Lan Hiang Buru-buru serunya, engkohong Aku amat mimbencinya sepasang mats Kusihang berkaca-kaca Lalu tak tahan lagi titik air matu jatuh bercucuran Dia segera merangkul dadis itu kencang-kencang Lalu katanya dengan emosi Adik Im, kau, kau mempunyai ayah Kau mimpunyai ayah Aku memang ditugaskan mencari kau Aku ditugaskan untuk menceritakan tentang kisah ayahmu Kepadamu kejut dan keheranan menyelimuti seluruh wajah Ji Im Buru-buru serunya, engkohong Sungguhkah perkataanmu itu? Siapakah ayahku? Cepat katakan, cepat katakan Aku sudah menunggu hampir 20 tahun lamanya Dengan nada sedih bercampur terharu Kusihang menjawab, adik Im, ayahmu adalah tokoh nomor satu di seluruh kolong langit Bunji Koansu Him Si Seng Yaitu guruku sendiri Air mati segera jatuh bercucuran Membasai seluruh wajah Him Ji Im Dengan terharu serunya Oh hatian! Ternyata aku mimpunyai ayah Aku mimpunyai nama marga Aku mimpunyai nama keluarga Rasa gembira yang menceka Mdala Mgada Him Ji Im Sekarang benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata Teka teki yang ingin diketahui olehnya selama 20 tahun Akhirnya dapat diungkapkan Sekarang dia tak usah malu lagi hidup sebagai manusia Pada mulanya dia mengira Dia adalah anak jada Hasil hubungan gelap antara ibunya dengan seseorang atau beberapa orang lelaki Maka dia merasa rendah diri Malu dan tak punya muka bertemu orang Tapi sekarang setelah dia mengetahui atas asal-usulnya Ingatan tersebut segera lenyap dari dalam benaknya Bahkan dia merasa bangga Sebab dia tak lain adalah putri kesayangannya dari tokoh nomor wahid Di kolong langit Bunji Kuan Suhim Ciseng Tapi, pertanyaan lain segera melintas di dalam benaknya Yaitu apa sebabnya ibunya tak mau mengatakan kepadanya Kalau ayahnya adalah Bunji Kuan Su Dengan perasaan gelisah Him Ji Im segera bertanya Engkohong, kau adalah murid kesayangan ayahku Tentunya kau mengetahui akan kisah hubungan mereka berdua Katakanlah semuanya kepadaku Mau bukan dengan wajah sedih terharu dan penuh emosiku Si Hang mendengarkan kepalanya Mi Mandang Langit Kemudian berseru Suhu Arwahmu di ala embaka tentu akan tahu Muridmu yang durhaka telah berhasil menemukan putri kesayanganmu Yakni istri kesayanganku Entah apapun yang telah terjadi Aku akan mencintainya, melindunginya Bila aku berubah hati biar langit menghukumku Sekarang aku akan mememberkan semua sejarah kesedihanmu kepadanya Suhu beristirahatlah kau di ala embaka dengan tenang Persoalan selanjutnya aku pasti akan Mi Bantumu untuk menyelesaikannya Him Ji Im yang mendengar perkataan itu segera bercucuran air mata Tapi dia pun merasa amat lega Kusi Hang segera Mi memberkan semua kisah sedih yang menimpa Bun Ji Kuan Su kepada Him Ji Im Semua rahasia diungkapkan sejelas-jelasnya dan tiada persoalan apapun yang dirahasiakan Ketika Him Ji Im selesai Mi mendengarkan kisah sedih yang menimpa ayahnya Kontan saja dia menangis terseduh-seduh Dia merasa amat Mi benci dengan perbuatan kejam dan tak tahu malu dari ibunya Dia pun Mi benci sikap umat perselatan yang Mi memberi pandangan lain terhadap ayahnya Tanpa terasa gadis itu segera membopong harpanya dan memainkan irama yang Mi medihkan hati Kali ini dia Mi membawakan irama lagu yang amat sedih dan penuh duk kalala Mi buat siapapun yang mendengarnya ikut merasa sedih dan mengucurkan air mata Semenjak kecilku si Hang sudah dihadapkan dengan pelbagai kejadian yang Mi medihkan hati Apalagi telah terbayang kembali Dengan kisah sedih yang menimpa gurunya Tanpa terasa dia pun mendengarkan kepalanya dan Mi membawakan lagu Denda M sejagat dengan suara lantang Dendam kesumat Mi bentang bagai jagat bukit tinggi berhutan lebat di sisi kuil sungai besar Di depan kuil bertembok besar Dendam kesumat sepanjang jagat Dendam kesumat Mi bentang bagai jagat burung gagaka bersarang dirumput di kalas enja Cinta kasih berlangsung dari muda sampai tua Mi metik kampak Mi buat lagu nadanya dendam Menitik air matu darah untuk siapa Hati pilu menanggung derita menyesal sepanjang masa Dendam kesumat Mi bentang bagai jagat Jikaan pernah berbuat salah Menyandang golok menunggang kuda salju terbang air laut semuanya hambar Dendam kesumat Mi bentang bagai jagat curah hujan Mi mbuyarkan awan Air mengalir akhirnya surut Dendam kesumat tak akan pernah luntur Pada dasarnya nada lagu itu memang amat sedih Apalagi sekarang diiringi dengan suara petikan harpa Nada suaranya semakin mimilukan hati Ketika suara nyanyian terhenti Petikan harpa pun ikut berhenti Dua orang yang sedang berhati lera saling berpandangan dengan air matu bercurcuran Siapapun tak ada yang bersuara Mereka hanya mimbung KM dalam M seribu bahasa Waktu itu tengah hari sudah tiba Matahari bersinar cerah Tapi angin yang berhembus lewat terasa dingin menggidikan hati Mendadap dari kejauhan sana Dari balik bukit yang berlapis-lapis Berkumandang suara petikan yang sangat aneh Paras muka hem jim segera berubah hebat Agak gugup dia segera berseru Engkohong Orang-orang dari perkumpulan bansia kau telah datang mencari kau dan aku Seraya berkata buru-buru dia mengenakan kembali pakaiannya Mi lepaskan pedang hutian sengkia em Dan segera disodorkan kepada si anak muda itu Mencorong sinar buas yang menggidikan hati dari balik matuku si Hong Segera ujarnya dengan suara dingin Kalau mereka berani datang mencari gara-gara Datang seorang ku bunuh seorang Datang dua orang ku bunuh sepasang Daripada aku yang pergi mencari mereka di dalam waktu singkat Hem jim sudah tahu kalau ku si Hong adalah seorang pemuda yang angkuh dan tinggi hati Mendengar perkataan itu Sebenarnya ia hendak menganjurkan kepada kekasihnya untuk sementara waktu menghindari kejadian tersebut Akan tetapi setelah menyaksikan sorot matanya yang tajam dan buas penuh hamarah itu Kata-kata yang sudah siap diucapkan segera ditelan kembali Tampaknya pendatang itu memiliki ilmu silat yang luar biasa sekali Suara pekikan aneh yang mi manjang dan mula-mula berada di tempat kejauhan Tapi dalam waktu singkat telah berada semakin mendekat Kemudian Sereet terdengar ujung baju terhembus angin Mendadak muncul seorang pemuda berbaju putih yang berwajah tampan dan mengembol pedang ular parak di situ Tadkala dia mi liat hem jim dan ku si hang berdiri berdampingan Dari balik matanya segera memancar keluar sinar cemburu dan benci yang amat menggidikan hati Sebaliknya ku si hang yang menjumpai pemuda itu pun segera menunjukkan perasaan dendam yang mimbara Dia merasa darah yang mengalir di dalam tubuhnya mendidih hebat Kalau bisa dia ingin sekali mim bunuh manusia laknat itu dalayan sekali bacokan pedang Sereet Sereet tanda seru Secara beruntun berkumandang kembali dua kali desingan angin tajaem Tau-tau di tengah harna telah bertambah lagi dengan dua orang manusia Yang seorang adalah lelaki setengah umur berbaju abu-abu Berkulit putih dan bermuka kuda hingga naem pe aka menyeramkan Orang ini adalah T.E. Hun T.M.C.U. Bansia Kau yang disebut T.S.O.at Buliang Menginjak salju tanpa bekas T.M.Hun K.H.I Sedangkan lainnya adalah seorang manusia aneh berbadan jangkung dan kurus kering Tinggal kulit pembungkus tulang, mukanya lebar, hidungnya pesek, mulutnya lebar dan berikat pinggang berwarna merah Lengan kirinya dan kaki kanannya telah kutung, sedang dibawah ketiak kanannya terjepit sebatang bambu kecil berwarna hitam Orang ini tak lain adalah seorang jago lihai dari golongan hitam yang telah termasur sejak 30 tahun berselang Tian Jian Te Ejiat Langit cacat bumi berkurang, niyahun sia Sekarang dia menjabat sebagai imhangta MCU di dalam perkumpulan Bansia Kau Begitu menyaksikan kemunculan ketiga orang ini, paras mukahim Jim segera berubah hebat Dia tahu hari ini lebih banyak bahayanya bagi mereka daripada keuntungan Karena dia tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki ketiga orang ini lihai sekali Dan lagi kera kerjanya juga amat kejaem Kusi Hang sendiri pun merasa amat terperanjat setelah menyaksikan kemunculan ketiga orang itu Namun di luar wajahnya dia tetap bersikap dingin dan tenang Sorot matanya yang tajam mengawasi ketiga orang itu tanpa berkedip Te E. Hun Tam Cusi menginjak salju tanpa bekas Ta M. Hun K. H. I. Mi mandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian dengan suaranya yang menyeramkan I. Mi mecahkan keheningan di sana Ceng Kun Cu ibumu telah menurunkan perintah agar kau segera kembali ke markas besar mendengar perkataan itu Selintas perasaan ngeri segera menghiasi wajah Him Ji Im Tapi dalam waktu singkat paras mukanya telah berubah menjadi dingin kembali Bahkan hawa napsu Nim bunuh segera menyelimuti wajahnya Sekarang aku sudah bukan Ceng Kun Cu lagi Dia berkata dingin, tolong sampaikan kepada kau cu Ji Im sudah merasakan segala macam penderitaan dan siksan di tangannya semenjak kecil Mulai sekarang aku telah memutuskan hubungan ibu dan anak dengannya Sejak kini kita masing-masing menempuh jalannya sendiri dan tidak saling berhubungan lagi Mendengar perkataan itu Paras muka ketiga orang itu segera berubah hebat Mereka sama sekali tidak menyangka kalau gadis itu akan mengucapkan kata-kata yang tak berperasaan Si menginjak salju tanpa bekas Ta M. Hun K. H. I. segera tertawa seram Heh 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 Ceng Kuncu, kau sebagai putri kau cuming ngapa mengucapkan kata-kata yang tak berperasaan semacam itu H. M. 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 Mungkin kau telah ditipu oleh Bocah keparat itu sehingga terkecoh Aku lihat lebih baik cepat-cepatlah menyadari akan kesalahanmu dan kembali ke jalan yang benar Kalau tidak, akibatnya tak akan terlukiskan dengan kata-kata him jim segera tertawa dingin Tidakkah berperasaan? HMMM, kalian tak usah menggunakan kemunafikan kalian untuk mimikat diriku Seandainya pian punya perasaan Bansia kau tak mungkin bisa berdiri, masih seperti ucapanku semula Aku dan kau cu kalian telah putus hubungan ibu dan anak Apabila kalian tidak terima, silahkan saja berbuat apa yang kalian inginkan Diam-diam ku si hang mengagumi akan kegagahan serta keberanian him jim Sebab sesungguhnya ibu yang cabul dan berhati kejam seperti itu memang tak berguna untuk diberati Si pedang ular parak ciu heng tian berusaha keras mengendalikan api ceng buru di dalam em dadanya Dengan suara lantang dia segera berseru Adik Im, mengapa kau berubah menjadi bejini? Bilakah segera kembali ke jalan yang benar? Sekarang masih belum terlambat, sedang kau cu sana Entar biar kakak yang bilangkan, him jim segera mendengus dingin Tukasnya dengan sinis, HMMM, siapa yang menjadi adikmu? Si pedang ular parak ciu heng tian yang merasa dirinya sebagai wakil ketua Merasa bahwa baik dalam em wajah maupun kepandai onsilat Dia mempunyai kelebihan daripada orang lain Siapa tahu bukan saja tidak kemimper oleh balasan cinta dari gadis itu Malahan sebaliknya kena didemprat Kontan saja paras mukanya berubah menjadi merah mimbara saking gusarnya Semua kemarahan itu segera dilampiaskan pada ku si hong Sambil minggertak gigi dia bertekad hendak Menghancur lumatkan musuh cintanya ini hingga hancur berkeping-keping Kembali si penginjaka salju tak berbekas KM Hun KHAI tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan Kalau memang Ceng Kun Chu berkata demikian Maaf jika aku sekalian terpaksa harus berbuat kurang ajar Waktu itu Him Ji Im sudah bertekad hendak beradu jiwa Mendengar perkataan itu dia pun tertawa dingin Silahkan, silahkan Memang paling baik segera dibuatkan suatu penyelesaian yang baik Daripada mengulur waktu dengan percuma titik Tiba-tiba si pedang ular parak ciu heng tian menurunkan perintahnya In Hang Ta M.C.U. dan T.E. Hun bersama-sama menghadapi keparat itu Biar si Yau Te yang menaklukan Ceng Kun Chu mendengar ucapan tersebut Ku Si Hang segera mendengu sinis Ejeknya, ciu heng tian Kita berdua sudah seharusnya berjumpa kembali HMM Manusia pengecut yang takut mampus Lihat serangan Sambil berkata dia segera menerjang ke muka dengan kecepatan luar biasa Telapak tangan kirinya secepat kilat menciptakan berlapis-lapis bayangan telapak tangan yang bersama-sama mi luncur ke muka Jurus serangan ini merupakan jurus pembukaan dari Ku Si Hang Akan tetapi tenaga serangan yang disertakan luar biaya hebatnya Apalagi dikombinasikan dengan ilmu gerakan tubuh mi KHI Biao Tiong yang mahalihai Tau-tau dia sudah menerobos masuk mi lalui suatu sudut yang sangat aneh Selapis hawap pukulan yang maha dasyat Ibaratnya amukan ombaka dari tengah samudera Segera meluncur TI badan mengancai bagian mi matikan di sekujur badan si pedang ular parak ciu heng tian Sementara itu si pedang ular parak ciu heng tian Sudah mi mempunyai perhitungan sendiri Dalam hati kecilnya Dia cukup mengetahui betapa dasyatnya tenaga dalam yang dimiliki Ku Si Hong Maka mi lihat datangnya ancaman tersebut Buru-buru dia mengerahkan ilmu Tai Ih Kun Go On Hikang Untuk melindungi seluruh bagian penting dari tubuhnya Kemudian dengan suatu gerakan yang aneh Dia berkelit ke samping Kemudian berbalik menerjang ke arah M. Ji Im Ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sungguh luar biasa sekali Bagaikan sukna gentayangan saja Tau-tau dia sudah menyelingap maju ke depan Begitu serangannya mengenai sasaran kosong Ku Si Hong segera membentangkan kelima jari tangannya lebar-lebar Di antara sentilan jari tangannya Lima gulung desingan angin tajam Segera mi luncur ke tubuh ciu heng tian Yang sedang melambung itu dengan kecepatan luar biasa Si pedang ular parak ciu heng tian tertawa dingin Sepasang kakinya menjejaka cepat Seluruh tubuhnya segera berubah arah Lima gulung serangan tajam itu pun Segera mengenai sasaran yang kosong Tak kala ku si heng belum selesai melancarkan serangannya itu Si penginjaka salju tak berbekas KM Hun KHI telah mim bentak keras Tubuhnya segera menerjang ke depan Sepasang telapak tangannya diayunkan Berulang kali menganca M12 Buah jalan darah penting di tubuh bagian atas ku si heng Sementara kakinya menyerang jalan darah Kihai hiat di tubuh anak muda itu Jurus serangannya selain aneh juga amat ganas Benar-benar bukan nama kosong belaka Kecepatannya pun mengerikan Angin pukulan yang menderu-deru dengan cepatnya Menyapu ke depan dan menggidikan hati Tiba-tiba saja ku si heng merasakan matanya menjadi silau Di antara deruan angin pukulan lawan yang gencar Jalan darah Penting di tubuhnya telah terkurung di bawah ancaman kaki dan tangan lawan Ku si heng segera mim mutar sepasang telapak tangannya mim bentuk busur yang melingkar Berlapis-lapis hawa pukulan yang dasyat bagaikan ombak samudra pun segera berhamburan ke depan Dalam pada itu, tiang jantai e jiat miahun sia tidak diam belaka Sambil menutulkan kaki tunggalnya ke atas tanah Diamilah yang maju ke depan Tongkat bambu di tangan kanannya bagaikan seekor ular berbisa langsung menyusup ke muka Sambil mie lepaskan pagutan maut Serangan yang dilancarkan kedua orang itu dilakukan hampir pada saat yang bersamaan Telapak tangan ku si heng segera diputar mim bentuk gerakan melingkar Hawap pukulan yang dingin dan melingkar-lingkar bagaikan angin topan yang melanda jagat Segera menyongsong datangnya bayangan tongkat hitam dari tian jantai e jiat Untuk menghadapi dua orang musuh yang tangguh Terpaksa ku si heng harus menggunakan serangan yang paling dasyat untuk menghadapinya Pukulan demi pukulan yang amat gencar dilontarkan berulang kali Ketika dua orang itu menyaksikan datangnya serangan yang mahadasyat itu menjadi terperanjat Mereka tak berani menghadapi dengan kekerasan Serem tak mereka mim buyarkan ancaman sambil melompat mundur Ku si heng segera tertawa dingin Sepasang telapak tangannya dibetot ke belakang dengan mendadak Setelah itu tiba-tiba saja digetarkan keras-keras Dua gulung angin pukulan yang sangat aneh Seperti arus deras dari sungai besar meluncur ke muka Tenaga serangannya yang berkekuatan luar biasa itu dengan membawa hawa yang tajam telah Menggulung ketubuh dua orang itu dari suatu sudut yang aneh dan ruangan yang sempit Serangan yang dilancarkan ku si heng secara beruntun ini hampir dilakukan bersamaan waktunya Dengan jurus serangan yang aneh dan menggetarkan sukma Tapi kedua orang tamcu itu pun bukan manusia sembarangan Dengan cepat mereka miringkan badannya ke samping lalu dengan suatu gerakan yang aneh pula meloloskan diri dari serangan tersebut Ilmu silat yang dimiliki si cacat langin Yahun Sia tampaknya aneh sekali Jangan dilihat dia hanya berkaki satu dan bertangan satu Dalam gerakan majunya ternyata ia bisa melakukannya dengan suatu gerakan yang menggidikan hati Baru saja ancaman lawan berhasil dihindari Tahu-tahu dia sudah manfaatkan peluang tersebut untuk melancarkan serangan balasan Toya bambu yang berada di tangannya dengan mim bawa selapis cahaya hitam yang bertenaga dasyat Disertai deruan angin yang mimik ikan telinga segera meluncur ke muka Kedasyatannya luar biasa Kemudian di antara lapisan cahaya hitam yang menggulung-gulung dia menggunakan taktik menutuk Mim babat dan menotok Menganca em tubuh lawannya Ketika si menginjak salju tanpa bekas taem hun khai menyaksikan rekannya telah mendapat peluang untuk melancarkan serangan balasan Serta merta telapak tangan serta kakinya melancarkan pula serangkaian ancaman yang beruntun Angin serangan bagaikan bacokan golok menderu-deru di seluruh angkasa Sepasang telapak tangan ku si hang segera mim bacok dan menghantar em berulang kali Tampak seluruh angkasa dipenuhi oleh bayangan telapak tangan serta gelombang angin pukulan yang menderu-deru tanpa gentar barang sedikit pun dihadapi semua jurus serangan lawannya dengan keras-lawan keras Begitulah, ketiga orang itu segera terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru Sekalipun ku si hang me miliki ilmu silat yang sangat lihai Tapi dihadapkan dengan dua orang jago lihai sekaligus Untuk sesaat pun sulit baginya untuk mengalahkan mereka Ketika pertarungan telah berlangsung hingga mencapai pada puncaknya Mendadak secepat kilat ku si hang Melancarkan belasan buah pukulan berantai ditambah pula dengan belasan tendangan berantai Serangan-serangan itu dilancarkan seakan-akan berbarengan waktunya dan seperti dilakukan oleh puluhan orang secara berbareng Hawa serangannya bagaikan jaring langit dan jala bumi yang bersama-sama menggulung ke depan untuk menginggenjat musuhnya Sekeliling tempat itu sudah tidak nampak ruang kosong lagi Bahkan seinci titik lemohan yang bisa dimanfaatkan lawan untuk menyarankan pukulannya pun tak ada Penaga adalah M yang dimiliki ku si hang memang luar biasa Setiap tusukan maupun tendangan yang dilancarkan semuanya disertai dengan jurus-jurus serangan yang kejam Ganas dan mematikan Ditambah pula dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya Benar-benar merupakan suatu ancaman yang berbahaya sekali Dala M sekejap mata Ketiga orang itu telah saling bertarung 3-40 gebrakan lebih Sementara itu, di pihak lain Hem Ji Im juga telah didesak oleh Chiu Heng Tian Sehingga jiwanya terancam bahaya maut Peluh telah jatuh percucuran membasai seluruh badannya Sepasang telapak tangan maupun sepasang kaki Hem Ji Im Meski telah melancarkan serangkaian serangan yang mimatikan dan maha dasyat Namun Chiu Heng Tian selain berhasil menghindarinya dengan gampang Malah setiap serangan balasan yang dilancarkan selalu berhasil dimaksa Hem Ji Im kehuakan Dan kalang kabut terlebih dulu sebelum berhasil dipunahkan Sementara itu Hem Ji Im telah dilancarkan sebuah serangan dasyat Sepasang telapak tangannya yang putih bersih mendadaka diayunkan ke depan Segulung angin pukulan segera meluncur ke depan Di tengah benturan dasyat yang memekikan telinga Bergema pula ledakan beruntun Seperti berondongan mercon Hawa serangan yang tajam segera mimancar ke empat penjuru Hawa serangan yang tersebar itu seperti sebuah jala yang amat besar mengurung sekujur badan Chiu Heng Tian Si pedang ular parak Chiu Heng Tian yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat terperanjat Dengan paras muka berubah hebat mendadak telapak tangan kanannya disentil ke depan lalu Digetarkan keras-keras Pada saat sentilan dasyat itu terjadi dari ujung jari tangan kanan Hem Ji Im pun Mi mancar keluar lima gulung hawa serangan tajam yang secepat kilat menembusi lapisan hawa serangan itu Dan langsung menganca M5 buah jalan darah penting di tubuh Hem Ji Im Betapa terperanjatnya Hem Ji Im melihat datangnya kelima serangan jari tangan lawan yang berhasil menembusi lapisan hawa serangannya Dalam kagetnya buru-buru dianengayunkan tangannya ke depan Selapis cahaya tajam yang berkilauan segera mi luncur ke depan dan mimba batangin serangan jari musuh Pada saat itulah mendadak Hem Ji Im mendengar suara tertawa licik yang penuh perasaan bangga bergema Di sisi telinga entah sedari kapan tahu-tahu tubuh Ciu Heng Tian bagaikan sukna gentayangan telah berada tiga depa di sisi kiri tubuhnya Hem Ji Im menjerit kaget cepat-cepat tubuhnya merendah ke bawah kemudian menyelingap ke samping Sudah barang tentu si pedang ular perak Ciu Heng Tian tidak akan mimbiarkan gadis itu meloloskan diri tangan kanannya secara Aneh meluncur ke depan dan tahu-tahu mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kiri gadis itu Kontan saja gadis itu merasakan separuh badannya menjadi kesemutan dan seluruh kekuatannya lenyap tak berbekas Kusi Hang yang sedang terlihat dalam pertarungan sengit sempat pula mendengar jeritan kaget dari Hem Ji Im Ketika sorot matanya berpaling ke arah lain dengan cepat dia menyaksikan Hem Ji Im telah terjatuh ke tangan Ciu Heng Tian Melihat kejadian tersebut, Kusi Hang segera berpekik nyaring, suaranya melambung sampai ini bumbung tinggi ke angkasa dan menggematia dahentinya Seperti seekor burung elang raksasa mendadak tubuhnya melejit ke tengah udara dan meloloskan diri dari kepungan dua orang tamcu tersebut Kri-e-ing terdengar suara dempingan nyaring berkomandang, tahu-tahu dalam genggamen Kusi Hang telah bertambah dengan sebilah pedang panjang yang memancarkan cahaya merah yang amat menyilaukan mata Suara jeritan keheningan Kaget Segera Berkomandang Mi mecahkan A-a-a-ah pedang angsoat kiaem Pedang angsoat kiaem tanda seru gitu jeritan kaget itu bergema Hawa pedangku si Hang telah mi marcar keluar ke empat penjuru Kemudian tubuh dan pedang bersatu pula bersama-sama meluncur ke tubuh Ciu Heng Tian Kecepatan gerak tubuhnya begitu cepat sehingga tak terlukiskan dengan kata-kata Padahal kekatnya tak bisa dibedakan lagi apakah cahaya itu adalah cahaya pedang ataukah selapis cahaya biang lalat Ternyata serangan yang dipergunakan olehnya itu adalah ilmu pedang terbang yang merupakan ilmu pedang paling top di dunia ini Mimpi pun si pedang ular tarak Ciu Heng Tian tak pernah menyangka kalau ku si Hang telah berhasil menguasai ilmu pedang terbang yang merupakan kepandayan paling top dalam ilmu pedang tersebut Untuk menghindarkan diri jelas tak mungkin lagi Tampaknya Ciu Heng Tian yang berhati kejam dan licik ini segera akan tewas di ujung pedang hutian sengkiaem dari ku si Hang Siapa tahu pada saat itulah mendadak terdengar suara bentakan merdu berkumandang mi mecahkan keheningan Lalu muncul segulung awan putih di depan tubuh Ciu Heng Tian Tampak ujung baju berwarna putihnya itu tiba-tiba dikebaskan ke arah depan Seketika itu juga ku si Hang merasakan datangnya begulung angin puyuh yang mahadasyat menerjang ke arah dadanya Begitu sakitnya dada yang terkena serangan itmi buat sisa kekuatan yang dimilikinya segera mi buyar Apalagi ketika hidungnya mengendus bau harum yang aneh Segulung tenaga hisapan yang amat keras telah mi buat seluruh tubuhnya tanpa terasat terhisap ke samping Terdengar ku si Hang menjerit lengking dengan suara yang mimik ikan telinga Seluruh tubuhnya berikut pedang hutian seng kiam tersebut segera meluncur ke arah depan dan meluncur ke dela em jurang Berbareng itu juga terdengar hem jim menjerit dengan suara yang mimilukan hati Engkohong, kau, dengusan tertahan mengakhiri seruan itu Seluruh badan hem jim pelan-pelan terkulai lemas ke atas tanah Sementara itu jeritan tajam yang mimilukan hati dari ku si Hang telah bergema makin lirih sebelum akhirnya lenyata berbekas ditelan oleh jurang yang dela em Ilmu silat yang dimiliki bayangan putih yang berhasil menghajar ku si Hang hingga tercebur ke dela em jurang itu benar-benar luar biasa sekali Dia muncul bagaikan sambaran sukma gentayangan Setelah berhasil menghajar ku si Hang Dia pun turun tangan menotok jalan darah hem jim Beberapa buah gerakan ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa dan sederhana sekali Kepandaian semaca em ini Pada hakikatnya dalam dunia perselatan dewasa ini hanya beberapa orang saja yang mimilikinya Tetapi yang paling mengejutkan lagi adalah orang itu tak lain adalah seorang nyonya muda yang cantik jelita Usianya antara 27-8 tahunan Perempuan muda itu mengenakan pakaian berwarna putih, berhidung mancung dan kulit yang putih bersih Ketika angin gunung berhembus lewat dan mengibarkan ujung baju serta rambutnya yang terurai di punda Ia tak ubahnya seperti bida dari yang baru turun dari kayangan Kecantikan perempuan muda itu sungguh menggetarkan sukma siapapun yang melihatnya Sedemikian cantiknya perempuan ini Hampir saja melebih kecantikan semua perempuan yang ada di dunia ini yang digabungkan menjadi satu Dilihat dari potongan wajahnya itu Siapapun tak akan menyangka kalau perempuan ini sudah berusia 40 tahunan Bahkan orang pun tak akan menduga kalau perempuan secantik ini tak lain adalah iblis perempuan paling cabul di kolong langit dewasa ini Ban siakau cuci ngelan hiang adanya Yee aa, menilai seseorang memang tak bisa menilai dari paras muka serta potongan badannya saja Wajah yang cantik kadangkala justru mempunyai hati yang busuk dan perbuatan yang memalukan Si pedang ular tarak ciu hengtian, si penginjak salju tanpa bekas KM Hun KHI Serta si cacat langit Mia Hun Sia Tiga orang manusia laknat berhati keji yang berada dalai marna segera bersikap hormat setelah menyaksikan kemunculan ceng lan hiang di sana Serem tak mereka mi nyembah sambil berseru, kau cu berjaya selalu Dunia persilatan berada di bawah telapak kakin bu suaranya nyaring dan keras sehingga jauh mi bumbung ke tengah angkasa Setelah suasana menjadi hening kembali, si pedang ular tarak ciu hengtian segera tersenyum Kemudian katanya, terima kasih atas kedatangan ceng kau cu yang tepat pada waktunya sehingga menolong aku orang si ciu lolos dari bahaya maut Budi kebaikan ini tak terlukiskan besarnya, sekalipun badan harus hancur Pasti akan ku balas budi ini dengan sepasang matanya yang jeli dan bening bansia ceng lang hiang mengerling sekejap ke arah ciu hengtian Lalu setelah tertawa katanya dengan suara yang merubagaikan kecauan burung nuri Ciu hu kau cu, kau jangan membuat aku malu, kelihayan ilmu silatmu telah diketahui setiap orang Hanya waktu itu pikiranmu saja yang lagi bercabang sehingga kena diketahui oleh bocah keparat itu Senyumannya ini benar-benar menggiurkan hati Begitu mim personakan hati sehingga siapapun yang melihat senyuman tersebut pasti akan merasakan sukmanya terasa melayang meninggalkan raga Apalagi, suaranya yang merdu merayu cukup mim buat orang menjadi mabuk dan terlena Si penginjaka salju tanpa bekas taem hun khai dan si cacat langit niah hun sia yang menyaksikan ceng lang hiang cuma tertawa manis saja terhadap ciu hengtian Tanpa mim perdulikan mereka, suatu perasaan yang tak sedap segera menyelimuti perasaan mereka Jelas, perasaan tersebut adalah semaca em perasaan cemburu Sekalipun mereka pernah merasakan kehangatan tubuh ceng lang hiang Walaupun hanya sekali namun kenikmatan yang diterima mereka tak terlukiskan dengan kata-kata Bahkan setiap saat setiap detik selalu berkeca mudala embenak mereka Malahan mereka mempunyai pikiran aneh andai kata mereka bisa diberi kesempatan sekali lagi untuk menikmati kehangatan tubuhnya Walaupun jiwa harus melayang, merekap pun relak Oleh karena itulah, setiap orang dalam perkumpulan ban siakau yang sudah pernah merasakan kehangatan tubuh ceng lang hiang Otomatis akan teimbul suatu perasaan cemburu bila mana mereka saksikan perempuan itu bersikap mesrah terhadap orang lain Sebagaimana diketahui, ceng lang hiang adalah seorang perempuan si lumayan yang paling cabul di dunia ini Semua anggota ban siakaunya sedari seorang tamcu sampai orang rendahan Hampir semuanya telah terpikat olehnya dan rata-rata pernah mengadakan hubungan suami istri dengannya meski hanya satu kalipun Tapi setiap orang yang melakukan hubungan senggama dengannya, maka tanpa mereka sadari Tenaga hawa panas yang mereka miliki justru kenat terhisap oleh semaca emilmu imkangnya Oleh sebab itu, setiap orang yang telah melakukan senggama dengannya Maka satu jam kemudian, racun dingin yang tersebar dalam tubuh mereka akan mulai kambuh dan menyebar kedala M Peredaran darah mereka, rasanya waktu itu seperti digigit oleh beribu-ribu ekor sebut yang amat ganas dan sakitnya bukan kepalang Jika adalah M waktu yang cepat tidak segera memperoleh obat rahasia bikinannya Maka sengg korban segera akan menderita kesakitan hebat dan tersiksa sampai mati Kekejamannya itu benar-benar luar biasa dan menggidikan hati siapapun juga Sebaliknya bila racun tersebut begitu kambuh maka mereka mendapat obat penawarnya dari Cheng Lan Hiang Sekalipun bahaya racun dingin menyerang jantung bisa dihindari Tapi dia tak bisa melakukan hubungan senggama untuk kedua kalinya dengan perempuan itu Sebab obat khusus itu justru merupakan pelenyap hawa panas dari kaum lelaki Bila hawa yang kahi dari kaum lelaki sudah punah dan ia nekat melakukan persenggamaan lagi Akibatnya mereka akan tewas secara mengerikan Cuma kobaran nafsu wirahi tersebut selalu dimulai oleh Cheng Lan Hiang sendiri Maka siapapun tak berani mengusiknya bila perempuan itu belum berhasrat Perlu diketahui, ilmu Im Keng yang cabul dan kejam itu berhasil dipelajari Cheng Lan Hiang Dari sejilid kitab pusaka Bansia Chin Keng yang berhasil ditemukan olehnya Bahkan merupakan suatu ilmu penghisap sari lelaki yang luar biasa hebatnya Itulah sebabnya, setiap kali dia selesai melakukan hubungan dengan kaum pria Tanpa disadari ilmu silatnya menjadi bertambah lihai lagi Tentu saja Cheng Lan Hiang tidak akan melepaskan racun dinginnya yang kejam itu terhadap setiap pria yang mengadakan hubungan dengannya Bila lelaki itu menarik baginya, dia tidak melepaskan sari racun Im Keng tersebut Tapi kalau sebaliknya maka dia pun menyerang dengan ilmu Im Keng itu Demikianlah, ketika si pedang ular parak Chiu Heng Tian menyaksikan Cheng Lan Hiang tertawa manis kepadanya Kontan saja dia dibikin terbuai dalam em lamunan yang tak karuan Kemudian sambil tertawa nyaring tatanya Aku orang secu mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan kau cu Tapi ilmu silatku tak seberapa Tak mungkin bisa menandingi seper seratus pun dari kepandaian kau cu Sekali lagi Cheng Lan Hiang tertawa Suara tertawanya merdu, wajahnya juga nampak bertambah cantik terutama sepasang lesung pipinya yang mungil Benar-benar mempersonakan hati orang Tapi yang paling mengejutkan orang adalah hawa sesat yang menyelimuti wajahnya yang cantik itu Dia memiliki suatu daya pikap yang sukar dilawan oleh setiap lelaki Semua pria yang berhadapan dengannya otomatis tunduk dan terpikat olehnya Mendadak Cheng Lan Hiang melirik sekejap ke arah hem Jim yang tergeletak semaput di atas tanah Mendadak wajahnya berubah hebat Selapis hawa pembunuhan yang menggidikan hati menyelimuti seluruh wajahnya Dia segera menegur dengan dingin Apa saja yang dibicarakan Jim dengan kalian tadi mendengar pertanyaan itu Si pedang ular parak Chiu Heng Tian merasa terkejut sekali Buru-buru sahutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!